Oke, selamat pagi hari ini tanggal 17 Agustus ya, hari kemerdekaan Republik Indonesia Saat ini jam 9 ya, saya di workshop sudah bungkus paket ya, sudah siap nih 4, mau segera kita kirim Jadi kita tidak ada yang namanya libur untuk pengiriman paket ya, JNT, 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 si cepat ya Nah, saat ini kita mau mereview ya, saya tidak mereview paketnya, tetapi kita sudah siapkan Nah, saya mau mereview ini nih, ini adalah proyektor ya, proyektor mini ya, tapi ini sudah generasi kesekian ya Karena banyak banget sudah versinya ini itu, pabrikannya juga banyak banget yang bikin oleh pabrikannya Ini saya tahu aja dari pabrikan mana, 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 dan ini adalah pabrikan yang versi terbarunya seperti ini ya Dia ada 2 buah lensa, lensanya ini dari plastik ya, bukan beling, jadi PMMA ya biasanya ngomongnya PMMA ya, jadi dari plastik Ini untuk bagian low beamnya dan bagian yang nongolnya ini untuk high beam Nah, bagaimana kalau menurut Anda ini bagus atau tidak? Saya sih jujur terus terang ya, pasang begini, satu, tidak terang Kedua, outputnya tidak lebar Dan patternnya ya, ada garisnya tetapi napak di jalannya kurang begitu bagus Saya ngomong apa adanya Ya, saya dikirimkan sampel oleh pabrik, suruh saya jual Jadi, kalau ini bagus saya mau jual, kalau nggak bagus saya nggak mau jual Karena saya orangnya independen Independen maksudnya saya mau berdagang juga tetapi hobi juga Kalau orang hobi, bagus kita bilang bagus, jelek kita bilang jelek Ya, nah keunggulan dari LED ini sebenarnya ya Sebenarnya buat Anda yang reflektornya udah butek seperti begini Misalnya kalau udah butek, krom-kromannya udah butek, nah Anda boleh pakai ini Kenapa saya bilang boleh? Karena ini dipasang, ini langsung dipasang begini Jadi tanpa menghiraukan dia punya reflektor lagi Nah, langsung dipasang begini, block and play sudah Tinggal klipkan Ya, seperti ini kalau dari belakang Jadi pemasangan tinggal PNP Tanpa perlu bobok, tanpa perlu buka-buka mica Jadi kalau yang beginian biasanya Lebih cocok ke mobil atau yang ke mobil-mobil tua Atau yang sudah reflektornya seperti butek seperti gini ya It's okay Ya, tetapi Ini juga Anda harus tahu ya Garis tegak lurusnya dia Jadi cut off-nya jangan sampai miring Ya, banyak yang memasang miring Saya lihat di jalanan Ada yang pakai angkot-angkot juga ada yang pakai Tapi sinarnya nggak ngerti kemana Ya, jadi perlu penyesuaian juga Jadi perlu penyesuaian dan LED ininya untuk setir kanan Bukan untuk setir kiri Ya, karena kalau saya lihat ini Ini center Tegak lurus terhadap ininya Jadi vertikalnya adalah tegak lurus Dia tidak ke arah jam 11 atau jam 12 Tetapi masalahnya adalah mobil di Indonesia kan ininya miring biasanya Nah, kalau ininya miring Miringnya ke sini sorry Jam 11 Dilihat dari belakang Miring, berarti kan garisnya miring Dia tidak bisa tegak lurus Ya Nah, sedangkan di proyektor ini tidak ada adjustable Jadi Ada bautnya Bautnya tapi fix Ya Di sini ada 3 buah lubang 3 buah lubang Tapi saya tidak disertakan bautnya Jadi ini adalah untuk Men-adjust ini agak ke sini LED-nya Agak ke sini LED-nya Agak ke sini Jadi Ini harusnya dikasih baut ya Jadi ini Kalau kita bautnya kita tekan maju Jadi dia bisa agak nongol dikit Ya Kalau kita ini dorong ke sini Jadi Selain Selain Anda bisa menge-adjust Menge-adjust reflektor ininya Dengan obeng diputar bagian belakangnya Karena kan ini kan ada setelan bolamnya nih Ya Biasanya diputar bagian belakangnya Selain kita bisa memutar ininya Arah ininya Tetapi ini di Di proyektor sendiri Duduk di Duduk di mangkok H4 ininya Ini bisa di-adjust juga Nih Karena di sini aslinya Mesti dikasih baut nih Ada tiga Satu Dua Dan tiga Jadi Ini pas duduk masuk di sini Ya Pas duduk masuk di sini Nah ini bisa di-adjust agak begini Agak nungging Atau agak ke kiri Atau agak ke kanan Dengan memainkan baut setelan dari sini Tetapi kalau setelan putarannya Ini saya lihat sih fix Ya Karena kan saya sudah bilang Mobil di Indonesia adalah jam Sebelas Sebelas ininya nih Kaki Oh sorry Kalau dilihat dari belakang adalah jam 1 Kalau dilihat dari depan adalah jam 11 Jadi ini posisi led Akan dipasang agak begini Nah agak begini ini Garisnya horizontal atau tidak Nah itu kita harus Di-test di mobil langsung Ya Karena ini led Tidak bisa di-adjust Horizontal dan Verticalnya Ya Nah ini led Sudah generasi kesekian Karena generasi yang zaman dulu Lensanya tidak ada bagian nongol begini Jadi Hanya untuk Men-drive low beam Nah sedangkan ini di satu lensa bisa High beam dan low beam Low beam bagian bawah yang high beam bagian yang nongol Ya Seperti itu Nah Versi yang saya diberikan sampel Di bagian bawahnya Tidak ada tambahan chiplet Jadi ada yang tambahan chiplet Jadi menggunakan 3 chip Chip untuk low beam Chip untuk high beam Nah waktu high beamnya Di atasnya nyala Di sini juga ada tambahan nyala Nah kalau lednya yang menggunakan di sini Artinya Menggunakan Jadi dia Nyala ke bawah Jadi dia menggunakan reflektor Mangkok bawaan mobil Tetapi percuma Ya percuma Kenapa? Karena Sudah pasti tidak tahu High beamnya kemana Karena tidak akan jelas Karena Fokusnya sudah pasti salah Ya Jadi makanya Problema Orang yang menggunakan ini Pasti high beamnya satu Sudah pasti kacau Ya High beamnya kacau Nah makanya ini versi yang baru Ada tambahan high beam Di dia punya Projector juga Gitu ya Nah versi yang ini Permasalahan Pasti pemasangan di karet Kenapa saya bilang Permasalahan Pemasangan di karet Yang pasti adalah Karetnya tidak bisa dipasang Dengan sempurna Dan kipas anginnya Tidak PNP ini Ya PNP atau tidak Sepertinya Oh PNP juga sih Boleh dibilang PNP Tetapi karet Ada permasalahan di karet Karena ini kan kipas Bisa dibuka nih Kita kasih lihat nih Nah ini kipas Bisa dibuka nih Ya ini adalah kipasnya Nah kipasnya Kalau pemasangan mobil Di Indonesia kan ada karet Nah kipasnya ini kan Di sini nih Yang pasti ini Tanpa pendinginan artinya Kenapa? Karena tidak ada heat sink Karena ini akan tertutup Sempurna Jadi intinya LED ini tanpa pendinginan Ya Tanpa pendinginan Sudah pasti Nah tanpa pendinginan tersebut Pasti LEDnya bakal tidak awal LED Ya Jadi ini pemasangannya Kira-kira begini nih Ya Ini kita buka dulu Ini kita buka dulu Ya Nah ini kan karet Masukin dulu ke sini Pemasangannya sih Susah-susah gampang ini Karet masuk Karet sudah masuk Kipas baru turun Ya kencengin kipasnya Nah ini normalin Nah ini Terbungkus Nah ini terbungkus Ya jadi LED ini tanpa Pendinginan Kenapa? Karena kipasnya tertutup oleh karet Ya jadi sudah pasti Cilaka ini LED Jadi tanpa pendinginan Ya Nah nanti pasti ada yang nanya Kenapa kok kipas bisa dicopot-copot ya Padahal kan dia harus ada kabel Nah jadi dia sisinya knock 2 Jadi knock ini untuk positif negatif kipas Nah di sini juga ada ini poinnya Jadi kayak pantatnya center Tempat baterainya center kan begitu ya Bisa dibuka pasang Tetapi dia bisa kontak Nah kontaknya itu Karena ada 2 buah pinnya Pinnya ini akan nonjok ke Dia punya ini Jadi kayak center Ya Kayak pantatnya center Dan ini Dikasih termalpas Kenapa? Supaya Panasnya di bodi ini Bisa mengalir ke heat sink Di kipas ini Ya Seperti itu ya Pemasangannya Jadi sebenarnya sih Pemasang Gampang-gampang susah Ya Nah dia masih menggunakan balas Dan kita akan ukur Dia punya wattnya Berapa Ya Kalau saya sih Jujur terus terang Daripada Anda beli beginian Anda mendingan beli LED Beli LED H4 Yang dikalibrasi Hasilnya akan lebih maksimal Dan lebih bagus Saya akan lebih Menjamin itu Dibandingkan Anda beli yang beginian Ya Nah ini kita kasih lihat dulu Wattnya Wattnya sekitar 25,8 Jadi 26 watt Ya Ini 26 watt Anda lihat disini Ini adalah bagian Low beamnya Bagian high beamnya Adalah 37,9 Jadi 38 watt Jadi low beam Jadi low beam Adalah 25,6 watt Jadi 26 watt Waktu high beam 38 watt 38 watt Berarti high beamnya 10 watt Jadi low beam 26 Waktu high beam 36 26 dengan 36 Ya 26 dengan 36 Jadi 10 watt Nah kita akan langsung tunjukin aja Ya Hasil outputnya Karena Ada pemberitahuan dari handphone saya Bahwa memorinya low Nah ini Seperti begini Hasil outputnya Ya Kurang begitu oke sih Menurut saya Ya Dan tidak begitu lebar ya Kecil banget Nah ini center disini Tengahnya Ya Dan ini adalah Setir Kiri Bukan setir kanan ya bro Saya dikasih sampel Setir kiri nih bro Wah apa ya nih Padahal Indonesia adalah setir kanan bro Ini setir kiri punya Nah ini high beamnya High beamnya Ya Tengah begitu lebar ini Outputnya Ya Kecil banget Ini centernya disini Ya Oke ya Jadi ini adalah Generasi kesekian Karena sudah upgrade Di bagian lensanya High beamnya Tetap di bagian sini Ya Kalau yang menggunakan Kalau yang menggunakan Chip di bawah Itu adalah generasi lama Ya Oke ya Saya sudah mereview Saya tidak menjual Sebenarnya kalau ini bagus Saya mau jual Ya Oke Terima kasih Tengah 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 Tengah